Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel sesuai dengan judul dan thumbnail yang kalian lihat di vlog kali ini aku bakal kasih tau kalian Tutor sarpen 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 menurut sarpen sarpen Oke sebentar Oke jadi sini aku bakal kasih kalian tutor sharpen yaitu ya begitulah penyebutannya sharpen yaitu hahaha aduh nah disini caranya eh sebelum lanjutin video ini kalian jangan lupa untuk like comment share dan subscribe channel YouTube aku agar bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua dan satu lagi kayaknya jangan kalian skip-skip ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya nah disini kalian langsung aja masuk ke aplikasi nah habis tuh kalian langsung aja buat proyek terus klik tanda tambah yang ini maaf banget kalau suaraku kadang besar kadang kecil soalnya aku lupa bawa headset jadi aku bicaranya tuh deketin HP ke mulutku nah disini kalau langsung aja klik tanda tambah terus klik kotak-kotak di bawah ini habis itu klik titik tiga di pojok kanan atas terus klik stretch to screen bisa juga yang fill screen nah kalau udah bentar kita tambahin fotonya dulu buat yang yang mau dikasih sharpen nah ini fotonya terus tambahin yang kotak tadi abis itu kalian klik ini efek klik tambahkan efek terus cari salin latar belakang nah ini terus klik pengaturan standar nah kalian langsung aja klik salin latar belakang habis itu kalian eh klik yang ini persegi panjangnya terus klik yang ini klik yang gandakan satu layer nah klik yang paling atas klik color and feel abis itu klik yang warna putih ini terus ke efek kita hapus efek salin latar belakangnya nah terus kalian klik band blending and opacity klik contrast abis itu klik overlay Oke kalau udah kalian langsung aja klik persegi panjang yang paling bawah itu terus klik blending and opacity terus ke perbedaan klik yang ini nah kalau udah kalian ke ke efek habis itu tambahkan efek cari yang gausian blur nah kalau udah kayak gini kalian tambahkan efek lagi kalian cari yang ini paparan Gemma terus kalian eksposurnya ubah jadi min 0,92 nah jadi deh ini yang udah dikasih efek dan ini yang sebelum dikasih efek beda banget kan Oke segini aja tutorialnya semoga bermanfaat kalian juga komen di bawah menurut kalian di next video aku buat video tutorial apalagi oke bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh